Intro Selanjutnya Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Permata Janati kembali mencetak para penghapal Quran setelah 109 peserta didiknya menjalani wisuda Quran untuk angkatan ketiga Hafiz dan Hafizah kembali lahir dari SDIT Permata Janati Sekolah Dasar Berbasis Islam Terpadu itu memang fokus untuk mencetak Generasi Qur'ani Disamping bidang akademik yang menjadi kewajiban satuan dunia pendidikan Mereka pun diwisuda secara simbolis oleh perwakilan wali kota Banjarmasin Lukman Padlun Dengan pemasangan mahkota dan selempang yang berlangsung Sabtu 27 Mei 2023 Di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin Di angkatan ketiga ini sedikitnya ada 109 anak yang berhasil diwisuda Mereka ialah murid kelas 1 hingga kelas 6 Dengan jumlah hapalan yang bervariatif mulai 1 hingga 9 Jus Dari jumlah itu terbanyak hapalan berada di 2 Jus Meski begitu ada pula yang hapal hingga 9 Jus Melebihi target dari pihak sekolah yaitu 4 Jus sampai mereka lulus nantinya Bahkan sebelum menyatakan lulus mereka terlebih dahulu melakukan imtihan atau uji publik Jadi apabila simaannya ataupun daripada cara dia menyator yang semangat ataupun setiap hari menyatoran maka kami nyatakan lulus Ini anak lulusnya setelah satu tahun atau seperti apa? Ada kalanya satu tahun sekali, ada kalanya nanti setengah tahun sesuai dengan anaknya siapa tuandanya Oh gitu lah, siapa anaknya? Mesannya selalu semangat dan jangan sampai putus asa dalam menghapal Walaupun kita ketahui bersama menghapal itu sulit tetapi lebih sulit lagi menjadi Kedepan pihak keyasan berkomitmen terus meningkatkan mutu pendidikan Agar terus menjadi kepercayaan masyarakat dengan beragam rancangan materi yang telah disiapkan Konsisten tadi istilahnya kita tajuit tetap kita jaga Karena ada kan menghapal Al-Quran tapi sekedar menghapal gitu Nah ini dengan tajuit dan marujul huruf supaya apa? Kita tahu artinya dan isi kandungannya dan memperhatikan dalam kehidupan seharian Itu harapannya Nah terus yang kedua Yang kedua adalah kita mungkin menambah jam tafisnya Supaya hapalan, target hapalan itu lebih secara tikrar itu lebih meningkat lagi gitu Karena Al-Quran itu apapun metodenya semua pasti tikrar Mengulang, mengulang, dan mengulang Nah kalau kita tidak mengulang ya kan Seadanya, sekedarnya, akhirnya pencapaian itu sulit lah untuk tercapai Jadi kita harus rajin murojoah itu pasti Orang tua pun tak kuasa menahan air matanya Ketika sang buah hati memakaikan mahkota sebagai simbol ketika di akhirat kelah Karena Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya Dari cahaya yang terangnya seperti matahari Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!